Tugasku menemanimu Ini hanya ketenangan Sebelum badai terjadi Mereka yang mengenal Suryanran tahu Tentang ambisinya yang mengerikan Tiga kekaisaran asli dari Benua Dolo Terus melakukan persiapan Perang akan datang kapan saja Bagi mereka setiap tambahan hari Yang mereka dapatkan akan sangat membantu Dalam persiapan Karena perbedaan dalam teknologi alat jiwa Mereka benar-benar kehilangan inisiatif Jika mereka ingin mengejar kekaisaran asli dalam hal teknologi Mereka membutuhkan waktu Di bawah konteks politik inilah Sekte Tang mampu memperluas pengaruhnya Sekte Tang pada awalnya Terletak di pinggir kota Srik Tetapi sekarang berhasil meluas Menempati sebidang tanah yang signifikan Di bagian barat kota Srik Ekspansi ini adalah karena Aula alat jiwa Karena pengembangan Sekte Tang Akademi Srik dan Sekte Tang Mencapai kesepakatan lebih lanjut Aula alat jiwa dari Sekte Tang Akan menjadi tempat lulusan terbaik Dari Departemen alat jiwa Akademi Srik akan pergi Mereka akan diperlakukan dengan baik Dan ditambah Dengan instruksi pribadi dari mantan Kepala Penelitian Akademi Teknik Kekaisaran Ryu Itu pasti akan menarik banyak orang Hanya dalam kurun waktu dua bulan Sekte Tang memberi kekaisaran Tianhun dan kekaisaran Starlo Tiga kumpulan alat jiwa Yang sebagian besar adalah Meriam Busur Silang Ilahi Zuge Tidak ada yang meragukan kemampuan Swan Siwen Dia tidak hanya kepala Aula Dari Aula alat jiwa Sekte Tang Tetapi juga dekan kehormatan Departemen alat jiwa Akademi Srik Setiap minggu Dia harus menghabiskan dua hari mengajar di Akademi Srik Saat ia membawa teori-teori baru Tentang rekayasa jiwa Serta banyak keahlian teknis Departemen alat jiwa Akademi Srik dapat berkembang Dengan kecepatan yang mencenangkan Situasi dimana Akademi Srik lemah dalam hal rekayasa jiwa Dan kuat dalam hal masyarakat jiwa Berubah dengan cepat Tiga kekaisaran asli Benua Dolo Terus mengirim siswa elit mereka untuk belajar di Akademi Srik Tidak peduli usia atau latar belakang mereka Mereka akan selalu menjadi talenta penting Perkembangan Akademi Srik Tampak kuat dan tak terhentikan Di Akademi Srik Halaman dalam Pavilion Dewa Laut Bagaimana semuanya? Penatua Swan bertanya pada penatua yang berdiri di sebelahnya Sudah siap? Dua kata ini Membuat mata penatua Swan berbinar Dia sedikit menganggur dan berkata Baiklah Kalau itu masalahnya Mari kita buat persiapan Beritahu para tetua bahwa kita akan mengadakan pertemuan Di Pavilion Dewa Laut Ya Kembali ke Sekte Tang Ledakan bergema Sebuah ledakan terdengar Dan Kiyu Kiyu dan Ye Gui Terbang ke arah yang berlawanan Sosok fanatik pedang Cicuocen secara bertahap bisa dilihat Keduanya selalu menemui Cicuocen setiap hari untuk bertarung Latihan mereka berakhir Dan Kiyu Kiyu mengepalkan tangan dan berkata Kita harus mengalahkannya lain kali Ye Gui tersenyum dan berkata Kalau begitu Kamu harus cepat dan meningkatkan kekuatan jiwamu Setelah kamu mendapatkan cincin roh ke-6 Dan keterampilan jiwa ke-6 Aku pikir Kita akan mendapat kesempatan Kesempatan apa? Aku pikir kalian berdua lebih dekat dengan kematian Kata Susansi malas Dan Kiyu Kiyu menatapnya dengan marah dan berkata Kakak laki-laki ketiga Semua yang kamu lakukan adalah menyiramkan air dingin pada kami Mengapa kita lebih dekat dengan kematian? Susansi berkata Apakah kamu pikir fanatik pedang benar-benar tidak bisa mengalahkan kalian? Kita sek tetang dan dalam hal kecakapan bertarung individu Bahkan Bebe dan aku harus waspada terhadapnya Meski kalian berdua memiliki jiwa bela diri khusus Fondasi kalian lemah Sifat terkuat di cuacena adalah niat pedangnya yang tak terbendung Dia tidak berani melawanmu karena dia peduli padamu Jika kekuatanmu semakin meningkat Dia akan terpaksa menggunakan semua kekuatannya Pada saat itu Dia mungkin tidak dapat mengendalikan kekuatannya karena itu Bukankah kalian lebih dekat dengan kematian? Yeguyi dan Nantiyukyu saling memandang Ekspresi mereka berubah Susansi benar Dari saat pertama mereka menyerang Cicuocen Mereka sudah memiliki gagasan ini dalam pikiran mereka Tetapi karena mereka terus bertempur mereka secara bertahap melupakannya Sebuah ide muncul di benak Yeguyi saat dia tersenyum pada Susansi Dia sudah sangat cantik dengan sejum itu Dia menjadi lebih menarik Wajah Susansi membeku Dia mengambil beberapa langkah ke belakang saat dia melipat tangannya ke depan dadanya Apa yang kau inginkan? Biarkan aku memperingatkanmu Aku memiliki seorang wanita yang menungguku Selanjutnya Aku memiliki kemauan yang kuat Jadi jangan menggodaku Nantiyukyu tergaget dan berkata Siapa yang menggodamu? Jangan bermimpi Jika bukan karena fakta bahwa saudari Jiangnanan jatuh cinta padamu Dengan penampilanmu Hah! Saat dia mengatakan itu Dia melambaikan tangannya di depan hidungnya dengan tidak hormat Yeguyi menimpali Itu benar Kami tidak menyukaimu Kakak ketiga kamu tahu Kamu mengatakan bahwa peningkatan kekuatan kita akan menjadikan cicuacan mitra sepaling yang tidak cocok untuk kami Oleh karena itu Apakah kamu pikir kita harus mengubahnya? Perasaan gelisah muncul dalam hati Susansi ketika dia berkata dengan wajah lurus Aku punya sesuatu untuk dilakukan Ketika dia mengatakan itu Dia berbalik untuk pergi Jangan pergi lihat aku Yeguyi dan Nantiyukyu dua setan kecil melesat Sayap malaikatnya menjelur keluar Dan bila cahaya keemasan memotong ke arah Susansi Nantiyukyu juga tidak menganggur Dia menunjuk dengan tangan kanannya sinar cahaya merah muda Dari cahaya pemusnahan muncul di belakang Susansi Secara misterius Hah! Ini tidak adil Tiak Susansi Dia tersandung saat dia mengambil beberapa langkah ke depan Namun dengan mudah Susansi dapat menghindarinya Cahaya hitam menyala dan perisai besar muncul menghalangi Ketika perisai muncul Seluruh arena separing ditutupi oleh lapisan riak hitam Sepertinya seluruh arena ini telah berubah menjadi dasar danau Baik Yeguyi dan Nantiyukyu merasa seolah mereka terjebak dalam lumpur Ya! Ini adalah Prisai Suan Wu Bentuk lengkap Prisai Suan Wu Siapa yang paling diuntungkan di lembah cinta Yin Yang? Itu jelas bukan mereka yang kekuatan jiwanya telah meningkat Tetapi itu adalah Susansi Cahaya hitam memenuhi seluruh arena separing Energi kekuatan bergetar Dan langsung serangan Yeguyi dan Nantiyukyu dihancurkan Kedua gadis itu merasa bahwa kekuatan jiwa yang mereka gunakan untuk meluncurkan serangan Telah langsung dihancurkan oleh energi yang kuat ini Karena gaget mereka mundur Namun riak hitam muncul sekali lagi Gerakan kedua gadis itu tampak lebih lambat Hahaha Teruslah bekerja keras Setelah Kiyukyu mendapatkan cincin ke enamnya Kalian dapat mempertimbangkan untuk mencariku Susansi tertawa kecil sambil melambaikan tangannya pada kedua gadis itu Cahaya hitam di sekitarnya menjadi lebih intens Memaksa kedua gadis itu untuk bertahan Namun saat cahaya hitam surut Susansi sudah menghilang Dia sangat kuat Kata Nantiyukyu kaget Jiwa bela dirinya sangat kuat Kata Ye Guyi dengan ekspresi berat di wajahnya Meski itu tipe air Ia memiliki ketebalan jiwa bela diri tipe tanah selanjutnya Aku merasa bahwa jiwa bela dirinya Tidak pada tingkat yang sama dengan kita Aku memperkirakan bahwa dia berada di sekitar beringkat 68 Sangat dekat dengan beringkat 70 Nantiyukyu berseru kaget Jadi sekte tang kita akan segera memiliki sage jiwa kedua Ye Guyi mengaku dan berkata di masa lalu Dia tidak tampak begitu kuat namun Dalam dua bulan terakhir ini Dia menjadi sangat kuat Di sisi Susansi Susansi mendengar percakapan kedua gadis itu dengan jelas dan tidak bisa menahan tawa Dia senang Ye Guyi benar saat ini kekuatan jiwanya berada di peringkat 68 Kekuatan jiwanya tidak meningkat di lembah pertanyaan cinta gini yang namun Setelah jiwa bela dirinya berubah sepenuhnya menjadi suanwu Kultivasinya memasuki kondisi yang aneh Itu seperti bentuk penyempurnaan Di sisi Jiangnanan dan Xiaoxiao Di bawah pengawasan pribadi dekan Yan Saoze Keduanya telah berhasil mendapatkan cincin roh ke enam mereka Mereka mencapai pangkat kaisar roh dengan itu Keduanya telah meningkatkan kekuatan sekte tang Di sisi Susansi Suara tiba-tiba terdengar Takak ketiga Suara yang jelas tiba-tiba memanggilnya Hah? Ya? Susansi menjawab tanpa berpikir Di sekte tang selain Bebe, Hei Chaito, dan Suan Jiwen Serta beberapa lainnya Hampir semua orang memanggilnya begitu Dia sedang memikirkan kekuatan keseluruhan dari semua orang dari sekte tang Jadi dia tidak memperhatikan suara itu Ayo bertarung! Kata suara itu sekali lagi Tentu! Hah? Tunggu! Susansi akhirnya terbangun dari lamunannya Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Siapa yang mau bertarung denganku? Kau! Kau bajingan! Kau akhirnya mengakhiri kultivasi tertutupmu Kata Susansi bersemangat Tepat sekali Ya aku sudah selesai Aku akan mandi dan ganti baju Tepat ketika aku berjalan keluar Aku melihat pertunjukan yang bagus Kakak ketiga Kekuatanmu telah meningkat sangat banyak Aku hampir tidak mengenalimu Susansi terkegeran berkata Jangan mencoba dan menyanjungku Eh apa ini? Kamu bisa berjalan lagi? Orang yang muncul di depan Susansi tidak lain adalah Woyuhau Yang berada di peringkat nomor enam diantara tujuh Moses Rake Kultivasi tertutupnya Memang membuat semua orang sangat khawatir untuknya Yuhau mengangkat kaki katanya dan berkata Itu benar Aku sudah sembuh sepenuhnya Semua meredianku sudah dipulihkan Aku sudah menyerap semua energi ke dalam tubuhku Saat dia mengatakan ini matanya bersinar dengan cahaya redum Meski penglihatan Susansi tidak sebaik Mata roh Yuhau Itu juga tidak lemah Dia melihat perubahan seketika di mata juniornya Yang mengejutkan mata Yuhau bersinar dengan cahaya putih-pucat Itu tidak sekuat atau menyilaukan mata emas aslinya sebaliknya Itu tampak sejernih dan selembut batu giyok Seluruhnya tampak memegang kekuatan besar Adik junior Kamu sudah berubah Yuhau terus senyum dan berkata Apakah kamu ingin mencoba melawanku? Susansi tertawa dan berkata Lakukan Ketika dia mengatakan itu dia menyeretnya keluar Saat mereka berdua berjalan keluar Mereka bertemu dengan dua wanita cantik yang frustasi Mereka tidak bereaksi ketika mereka melihat Susansi menyeret seseorang Namun ketika mereka akhirnya melihat lebih dekat Mereka membuka mulut karena terkejut Dan Kiyu Kiyu berseru kaget Woyuhau kamu sudah menyelesaikan pelatihan tertutupmu Baik kau akhirnya keluar Ye Gui juga berkata dengan penuh semangat Ketika Woyuhau memandang mereka berdua Senyumnya cerah Setelah tiga bulan pelatihannya dia akhirnya melihat beberapa wajah yang sudah dikenalinya Halo Kiyu Kiyu dan Ye Gui Itu benar Aku telah menyelesaikan pelatihanku Kau bajingan Ye Gui berkata dengan marah Kau membawa aku kesini tetapi Begitu kau kembali kau pergi untuk melakukan pelatihan tertutup Kau bahkan tidak menyapa aku Mengapa? Hah? Biarkan aku memberitahumu Kekuatanku telah meningkat sedikit dalam periode waktu ini Datang biarkan aku mengeluarkan amarahku padamu Dan Kiyu Kiyu melanjutkan Itu benar Kau mengerikan Saudari Ye Gui Ayo kita urus dia bersama Susansi berkata sambil tersenyum Gadis cantik Tidakkah kalian fikir Kalian harus menunggu Aku dan adik laki-lakiku setuju untuk bertarung dulu Selain itu Jangan bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa kalian menangkan Lihat kami bertarung dulu untuk melihat seberapa kuat dia sebelum melawannya sendirian Yuhau terkekepahit dan berkata Setelah ketiga Kamu hanya ingin melihat dunia terbakar Susansi melihat kelangit dan berkata Jika surga menyebabkan masalah bagimu Itu bisa dimaafkan Jika kamu membuat masalah untuk dirimu sendiri Kaki Kaki Wu Yu Hao meninggalkan Tanah Ye Gui dan Nan Kiyu Kiyu hanya melihat buram Mereka kehilangan pandangannya Ayo kakak Sinar ketiga Suara Yu Hao terdengar Dari kejauhan Kedua gadis itu berbalik dan menyadari bahwa Wu Yu Hao sudah berada di ujung arena sparing Hah? Ya sangat cepat Kata Nan Kiyu Kiyu Ye Gui berfikir dalam hatinya Bisakah satu Kaisar Roh lebih lemah Dari Wu Yu Hao yang hanya Raja Roh? Mereka tidak tahu bahwa Susansi Bahkan lebih waspada terhadap Wu Yu Hao Daripada yang mereka kira Setelah mengenal Wu Yu Hao selama bertahun-tahun Susansi telah melihat kekuatan penuh Dari adik laki-lakinya berkali-kali Dalam hatinya Dia tidak pernah melihatnya sebagai Raja Roh Belaka Tidak hanya Wu Yu Hao memiliki kemampuan Yang tak terhitung jumlahnya Dan gaya bertarung yang sangat fleksibel Tetapi Susansi juga tidak tahu Seberapa kuat Wu Yu Hao Setelah kultivasi tertutupnya Yang dia tahu adalah bahwa Wu Yu Hao dan Matarohnya Adalah alasan besar mengapa Tujuh monster strike Dapat mencapai hasil seperti ini Dalam dua turnamen terakhir Peran Yu Hao jauh lebih besar Daripada perannya sendiri Pertarungan dimulai Menghadapi cahaya hitam yang melonjak Karahnya Wu Yu Hao Tersenyum dan mengangguk Kakak ketiga Telah meningkat secara drastis Domen suan bumu telah diserap Kedalam kekuatan jiwamu Ini harus menjadi perpaduan lengkap Dengan jiwa bela dirimu bukan Saat dia berbicara dia juga menyerang Lima cincin roh bangkit dari bawah kakinya Warna-warna dari lima cincin rohnya memang mengejutkan Yang pertama berwarna merah dengan empat garis emas Sisanya berwarna oranye emas Ketika lima cincin rohnya muncul Suhu arna separin turun Dan dua sosok muncul di belakang Wu Yu Hao Kedua sosok bayangan itu mengejutkan untuk dilihat Mereka berdua adalah wanita Yang di sebelah kiri memiliki mata hijau Kyok dengan aura penahlukan Di seberangnya ada seorang gadis berpakaian putih Dia anggun dan sombong seperti es dan salju Dia menatap semua ciptaan dengan arogan Dan memiliki sepasang mata biru tua seperti glaser Ketika kedua sosok itu muncul Segala sesuatu di sekitar Wu Yu Hao juga berubah Ketika cahaya hitam loncak ke arahnya hanya berjalan lima meter darinya Itu berubah menjadi kepingan salju Udara tidak berangi namun Butiran salju berputar di sekitar tubuh Wu Yu Hao Adegan ini hanya bisa digambarkan sebagai aneh Bahkan susah misi terkejut olehnya Adik junior ini tidak baik Katanya sambil bergegas segera Seketika warna langit berubah dan cahaya di sekitarnya redup Di udara raksasa Prise Suan Wu muncul Seperti awan yang menutupi matahari Itu menutupi langit di atas Wu Yu Hao Kura-kura besar dan ular merah Di Prise menjadi hidup Keduanya bertepi aura yang kuat itu menabrak kepala Wu Yu Hao Sosok emas muncul dan melintas melewati dua sosok dingin di belakangnya Dibandingkan dengan dua tokoh lainnya Yang ini terlalu nyata Ini adalah wang dong er milik Wu Yu Hao Kekasihnya Pada saat yang sama aura yang tak terukiskan bisa dirasakan dari tubuhnya Cahaya pedang menyapu ke depan Menghalangi Prise Suan Wu yang jatuh Tentang bergema Prise Suan Wu mulai bergetar dengan kuat Saat bergetar cahaya pedang emas tidak menghilang Tetapi tetap kokoh Wang Donger emas mengambil langkah maju saat dia memasuki tubuh Wu Yu Hao Wu Yu Hao maju selangkah dan meninju Pukulan ini terlihat sangat sederhana Siapapun bisa melakukannya Namun Saat Yu Hao yang melakukannya Ekspresi wajah Susan Sikini berubah Prise Suan Wu miliknya langsung muncul di depannya Lapisan cahaya yang tak ditung jumlahnya Muncul di atas Prise Suan Wunya Yang sekarang bersinar dengan cahaya hitam Nen Kiyu Kiyu dan Ye Gu Yi tiba-tiba merasa ingin muntah cairan merah Mereka terkejut Menemukan bahwa ruang di area separing tampaknya telah runtuh sepenuhnya saat Wu Yu Hao melakukannya Sebuah ledakan besar bergema di udara dan Susan Sikini Meluncur mundur Sebelum dia berhasil mendapatkan pijakannya Wu Yu Hao segera mengangkat tangan kanannya saat dia melakukan itu Dua sosok di belakangnya menghilang Cahaya jernih Di tubuhnya bersinar Bahkan lebih intens Dan menjadi tajam luar biasa Pada saat ini Seluruh tubuh Wu Yu Hao seperti pedang yang telah meninggalkan sarungnya Lapak tangan kanannya turun Tidak ada warna Yang bisa dilihat hanyalah sinar cahaya jernih yang jatuh dari langit Anehnya mata Wu Yu Hao masih linglung dan hilang Ia tampaknya tidak bertarung melawan Susan Sikini Tetapi tampaknya memikirkan Wang Dong Er Cincin jiwa keempat di tubuh Susan Sikini mulai bersinar Saat ia menggunakan pemindahan Susan Wu nya Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Susan Sikini Keterampilan jiwa ini yang tidak pernah gagal kini Gagal pada Wu Yu Hao Keterampilan jiwa keempatnya sekarang adalah pemindahan Susan Wu Bukan pemindahan dunia bawah misterius lagi Bahkan jika lawannya adalah Feng Hao Doulo Susansi percaya itu memiliki peluang 30% untuk berhasil Namun ketika pemindahan Susan Wu nya digunakan pada Wu Yu Hao Ia merasa tidak apa-apa di sana Itu benar-benar kosong Tidak ada orang yang bisa dipindahkan Cahaya jernih melintas dan Susan Sikini terbang seperti peluru meriam Dia menabrak ruang belakang Yang bisa didengar orang hanyalah ledakan dan suara benda yang hancur Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya Di sini Nan Kiyu Kiyu dan Yei Gui berdiri di samping Menatap adegan ini dengan kaget Mereka tidak bisa percaya bahwa Susan Sikini Yang telah mengalahkan mereka semudah dia memotong sayur Hanya bertahan dua langkah sebelum Wu Yu Hao mengalahkannya Mereka bahkan tidak melihat Wu Yu Hao Menggunakan keterampilan jiwanya saat dia mengalahkan Susan Sikini Dia, dia benar-benar mengerikan Demikianlah kisah untuk kali ini Sahabat pasuk jangan sedih, jangan bimbang apalagi galau Karena aku kan selalu menemanimu